Meluncur ke TKP, siap, 86 Sigir, sigir, sigir Mau pulang pak? Selamat malam, orang-orang mengganggu Dari Kejaguar, ada peraturannya gak? Ini mau pulang Ini sudah ada di rumah Ada KTP? Enggak, kok masih belajar Ini jam berapa? Ini mau pulang Jam berapa sekarang? Mau pulangin motor Kamu sekolah kelas berapa? Kelas 3 3 apa? 3 SMP, bapak? Saya melihat ternyata yang mengendarai itu Anak kecil dan bunyongan bertiga Tidak menggunakan helm Dan menurut pengakuan dia Dia masih kelas 3 SMP Kamu isiin kemana tadi sama orang tuanku? Mau nonton? Nonton apa? Nonton acara? Kametnya pulang jam berapa? Ya, di sini kan baru selesai caranya Nonton acara? Ya, kalau minggu kamu Enggak, baru ini Selalu pulang jam segini? Enggak, baru ini, bapak Kalau ada apa-apa di jalan bagaimana? Siap pak Kalian-kalian cewek Sudah gak pakai helm Goncengan petiga jam segini Anak SMP kelas 3 Enggak, gak pernah diomelin kamu pulang jam segini? Enggak, diomelin Mulang kemana kamu? Ratu daya, Pak Ratu daya Sama di, Ratu daya Rue kan deketan Dek, kamu goncang ini Saya ingin tegak di belakangmu Yaudah Kita akan cross-check Apa benar orang tua tersebut Mengizinkan anaknya untuk Keluar sampai jam 12 malam Untuk menonton musik Bapak, tapi jangan bilang Belang sama mama saya Jangan bilang sama mama saya Sampai depan rumahmu? Iya Ayo Sampai depan rumahmu Terputar oleh anak tersebut Ke jalan gang Yang menurut dia Kita tidak tahu Padahal kita faham betul Daerah sebut Kita sampailah di Suatu rumah atau Petak kontrakan Disitu anak tersebut Langsung lonong Masuk aja Itu saya Itu langkulnya Di mana cewek yang berkata? Saya tahu Belum Kamu main masuk Yang pertama Suruh gue Buka Buka Siapa tadi yang mau Suruh gue Suruh gue Oksan itu ya Kayaknya bukan rumah orang tua Ini rumah saya Ini rumah saya Ini rumah nenek Ini abang Ini abang ini ya saudara Ini teman-teman abang Abang saya pada tidur Kalau dibangun saya Nanti jumelin Biarin saya yang datang Bangun 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 Eh Bangun Aku pengen ketemu orang tua Yang mana Kita menunggu Kita pikir anak tersebut Memanggil orang tuanya Ternyata tidak Bu Kita interrokasi ke Seseorang yang tinggal di rumah Bahwa rumah tersebut bukan rumah Anak yang akan kita kantar ke orang tuanya Saya janji pulang Bapak ngeliat di saya pada perumur saya Sampai ketemu orang tua saya Saya pengen melihat rumah Saya pastikan tidak ada apa-apa di jalan Sampai depan rumah Iya perjanjiannya kita berjanjian aja dulu Sampai ketemu orang tua saya Udah gitu aja Air jalan Kamu udah bohongi kita Bukannya masalah bohongi Saya tidak ada niat apa-apa Hanya pengen memastikan Sampai depan rumah kamu Sampai ketemu orang tua saya Bapak Kasian kan ibu-ibu Ibu udah tidur Kamu bohongi Bukan masalah bohongi lagi Bapaknya ingin banget Tau orang tua saya Gak lah Bapaknya aja gak tau Saya kan udah bilang saya mau pulang Tiga school itu gak seperti itu Enggak saya gak nangis tugasnya Itu kewajiban saya Bukan Enggak nih Bapak ngeliat saya Sampai depan rumah masuk Udah Sampai ketemu orang rumah gue Nampil lagi Itu tetangga ngeliat tuh Akhirnya Dari rumah tersebut Ada yang mengantarkan Kami tim Jaguar Ke rumah si anak tersebut Belum nyampe ke rumah anak tersebut Dia izin sebentar Ketemu dengan temennya Ternyata Sampai sekian mit Tidak kembali Selamat malam bu Selamat malam bu Ini orang tua yang Ya bu Dari Tidak berani kesini Tidak berani kesini bu Ini hanya temen Dek 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 sini Tidak Tidak tahu bu Aku Yang bikin sekolah Aku Sudah keluar sekolah Ibu Iya Jadi hanya memastikan Aku bencana sampai terulang lagi Saya sudah ketemu ibu Sudah Tadi saya mau ajak kesini Dia takut ketahuan ibu Tidak tahu Tidak tahu bu Kabur Begitu kita ngobrol dengan orang tua anak tersebut Kita melihat ekspresi dari ibu Bahwa dia kaget Dia tidak percaya dengan anaknya sendiri Bahwa dia main sampai malam-malam Sampai jam 12 malam Dengan izin yang tidak sesuai dengan izin awal Seperti itu Makanya saya Sudah lagi tangkir Ternyata Ngakunya ibunya tinggal di Jakarta Jadi tinggal sama neneknya Tadi bilang begitu Iya bener Jadi sering bu Tiap malam minggu ujin Sampai Malam Ya Allah Ya Beleng ini aja Karena Ya anak seusia dia takut terjadi apa-apa aja Makanya kita Susah Kemanusiaan kita Hantar ke rumahnya Seperti itu Setelah kita ngobrol dengan Ibu dari anak tersebut Di sisi lain kakaknya mencari Akhirnya setelah sekian lama Ketemu juga dibawa pulang oleh kakaknya Sampai rumah dia tak jadi apa-apa Cuman Kita makasih banyak pak Kadang di lapangan Mudah-mudahan ke depan nanti Karena LNUB tidak Keluar malu Tak sebenarnya Salah terjauh Ulang Rubi masa depan Sudah kita Sampai depan rumah Kurang tuanya Dan memastikan tidak terjadi apa-apa Kita lanjutkan lagi patung Tim Jaguar melaksanakan patroli preventif dan persuasif Sering menemukan anak-anak muda nongkrong Yang merugikan bagi mereka Dan cenderung negatif Tidak bosan-bosannya Tim Jaguar menghimbau Agar tidak mengulangi kegiatan-kegiatan tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton